Hai hasilnya presisi ya pasti presisi Oke ini lor hasilnya ya berdekat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya telur anak desa dan jangan lupa tinggalkan subscribe Nyalakan loncengnya biar tidak keninggalan informasi dari seller ya Oke telur pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan cara membuat atau merakit shaft ya shaft table saw atau as table saw yang hasilnya nanti bisa maksimal dan presisi bahan-bahan yang kalian siapkan itu cukup sederhana sekali yang pertama adalah mulai dari sana yang pertama adalah dua buah piloblok ya piloblok ini adalah bearing ya bearing eh ada stainnya kayak gini namanya piloblok lora bearing unit itu setelah itu yang kedua adalah besi ini besi lewe pulir ataupun yang lain-lain nanti dibobotkan loh dibawa ke tukang bubut terus dibentuk sedemikian rupa nah kayak gini lor ya terus kalau nanti males buat eh bisa langsung pesan komplit kayak gini nanti kayak gini kayak ini tuh nggak papa lor silahkan hubungi kontak WA saya saya taruh di deskripsi lor ya jadi nanti kita kita buat kayak gini nah ini besinya nanti kita ukur juga setelah itu pulih pulihnya ini sesuai dari ukuran asnya softnya ini setelah itu karet lampel sesuai ukuran juga dan mata gergaji ini sesuai keinginan juga Oke jadi rangkaian cukup sederhana sangat sederhana sekali loh ya ini kayak gila bentuknya saya kayak gini ini baut terus ya di bawah tukang bubut aja kalau buat sendiri tuh bawa ke tukang bubut kalau order langsung jadi kayak gini silahkan hubungi kontak WA saya lor nah jadinya kayak gini loh Oke saya ukur aja lor ya biar sama-sama tahu ini asnya ini as bautnya ini ketebalan saya ukur yuk hai hai oke saya zero 18 mili 18 mili sini nih 20 sebelah 19 18 ini 19 mili lor Nah kalau enam komik ila 19 mili nah ini Oke pas 19 mili ini pasnya Hai nah ini Hai 19 mili dan asnya sama 19 mili ini nah ini loh ya sampai ke sini itu lawan 19 mili juga nah ini tuh nah ini tuh nah ini loh jadi asnya 19 mili dengan dengan panjang asnya ini ekor aja panjang asnya sampai sini sampai ke sini itu ada 30-30 cm nah ini panjang asnya 30 cm dengan diameter asnya itu 19 mili seperti itu sepanjang untuk mata table show nya ini 3 cm lor nah ini terakhirnya 3 cm ini jadi kalau safnya ini 19 mili maka pillow bloknya harus pakai yang 9 19 mili juga ada di sini kita buka buka aja kita buka aja nih nanti tinggal pasang aja lor ya masanya cukup mudah dan sederhana sekali tinggal kita masukkan aja kalau lain menceng kayak gini jangan khawatir memang bilo blok kayak gitu lor ya tapi kita masukkan aja tapi lupa satu bahwa bilo blok itu dapat kayak gini lor ya dapat kayak gini ini juga yang satunya tutupnya ini hilang loh nah ini nggak ada ini tutupnya satunya tapi nggak apa-apa sudah lor ya biasanya ada kayak gini lor tapi yang satunya ini nggak ada yang satunya ini nggak ada yang satunya ini nah apa-apa sudah oke setelah seperti ini langsung menuju ke pulih pulihnya ini bagian dalamnya 19 mili juga ya 19 mili setelah itu diameter luarnya 63 mili nah ini diameter luarnya oke terpasangnya ya sangat mudah kali tinggal kita masukkan aja yang ini kita kendori dulu yang bagian ini nah ini sama ini kita kendori kita masukkan saja oke 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 bentar ini menceng selesai kita masukkan sesuai ukurannya lor ya nanti kalau sudah sesuai benar-benar sesuai baru nanti kita kencangkan oke yang ini kita kencangkan lor ya misalnya segini kita kencangkan aja ini pilunya masih goyang sebentar kita kencangkan aja disini sementara terus yang satunya kita kencangkan aja terima kasih selamat menikmati oke jadinya kayak gini lor terus cp nya kita masukkan seperti ini lalu puli nya kita masukkan juga lalu nanti kita kencangkan disini oke sudah jadi lor ya apakah ini presisi nanti saya carikan bantalan ini contohnya lor ini cuma mencontohkan saja kita pasang yang disini lor ya selamat menikmati ini ada ini kepanjangan ini lor ya ini lor pasti presisi lor ya nah ini hasilnya pun presisi oke nanti kita kasih tinggal kita kasih puli dan dinamo penggeraknya kartvan bell nya di bawah sini sama dikasih dinamo penggerak dan hasilnya bisa maksimal nantinya oke telur jadi itu saja sedikit dari video perakitan atau pembuatan save double show dengan hasil yang memuaskan dan juga presisi nantinya pasti insyaallah oke untuk pemesanan atau jika minat langsung hubungi kotak WA saya seperti ini full set kayak gini tampak tampak ini lor ya jadi full set sama puli blok pilo blok terus asnya ini as 11 cm sama puli nya jadi hasilnya presisi lor ya pasti presisi oke nah ini lor hasilnya berdekat lagi ini oke ini saja dari segitu video kali ini jika video bermanfaat tinggalkan subscribe nyalakan loncengnya akhir kata dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh